Intro Halo, selamat pagi Anak-anak besar dan anak-anak Jangan ada di rumah Hari ini kita sudah mendengarkan Cerita firman Tuhan tentang Kain dan Habel Nah adik-adik, semua perbuatan-perbuatan Yang melakukan manusia Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Seperti Habel ketika dia memberikan Persembahan kepada Tuhan Dia memberikan persembahan yang terbaik Dan dengan berusaha cita Dan Tuhan menerima persembahan Habel Nah sekarang saatnya kita aktivitas Alat dan bahan yang kita butuhkan Dalam aktivitas ini Pertama gunting Lalu kemudian Kedua lem kertas Yang ketiga Pencil Atau polpen boleh Kemudian ada penggaris Lalu Kakak-kakak sekolah minggu pasti sudah Bagikan kertas Ada kertas coklat Kemudian ada kertas Putih polos Dan kertas Gambar Seperti ini ya Adik-adik Nah adik-adik Gambar yang Ada ini Lalu kemudian kita Gunting Ikuti pinggirannya Seperti gambar Kambing Domba Kemudian ini adalah Habel Yang datang membawa Persembahannya kepada Tuhan Dengan memilih hasil pekerjaan yang terbaik Ini Kemudian ini adalah Mesbah Atau tempat Pembakaran Korban bakarannya Kemudian ini adalah Awan Ini nanti ditempatkan untuk menulis pesan Pesan adik-adik selama Mengikuti Cerita hari ini Ini adalah gemparan pada rumput Guntingnya adik-adik Pinggiran-pinggirannya Jadi nantinya Hasilnya seperti ini adik-adik ya Ini hasil guntingan Habel Membawa persembahan kepada Tuhan Dengan penuh sukacita Kemudian ini adalah Potongan dari Lomba Kemudian ini adalah Potongan dari Mesbah Tempat pembakarannya Korban bakaran Ini adalah Padang rumput Kemudian ini Adalah Awan Baik adik-adik Kertas putih Yang polos tadi Lalu kemudian Kita lipat Seperti ini Lipat bagus-bagus ya Dengan rapi Setelah itu Kita buka Begini Dan ini Yang Potongan ini Ditempel disini Ya Jangan ditempel Di bawah sini Tapi di atas ya Di atas adik-adik Di lem Kita lem Seperti ini Seperti ini ya Dede ya Hasil leman Nah Setelah kita lem Lalu kita Lipat kembali Begini Nah Di Disini ya Ingat Ini yang di atas Lalu kita Tutup Nah Kemudian kita buat garis Seperti ini Dede Ini ada garis-garis Yang kita bikin Ini dari sini Diperkirakan sekitar 3 cm Dari sana Kesini juga Mungkin 3 cm Lalu panjangnya ini Kesini 3 cm Boleh ya Sini 3 cm Lalu jaraknya ini Garis ini 1 cm Saja Ini 3 cm 3 cm Ke atas Ini 1 cm Ini 4 ya Adik-adik Ini kasih 4 cm Nah Setelah digaris Seperti ini Adik-adik buat Lalu kemudian Kita gunting Ini gunting Ke atas saja Begini Jangan sampai Terputus Batas pengguntingan Sampai garis Disini ya Disini adik-adik Tapi ini tidak digunting Yang kesananya ya Semuanya digunting Ini 3 Seperti ini Guntting 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 Seperti ini Setelah digunting Lalu kita buka Begini Ini Setelah Kita gunting Tadi ya Kita dorong Ini dari sini Dorongnya Kedalam Nah Seperti ini Yang ini juga Digorong ke depan Ini juga Nah Lalu Dirapitkan Begini Kita tarik ya Yang ini ditarik Supaya Disini rapi Nah Disini juga Harus rapi Jangan sampai Sobek ya Adik-adik Nah Setelah jadi Dia seperti ini Adik-adik Modelnya gitu Habis itu Kita ambil yang Warna coklat ini Lalu kemudian Kita lipat juga Jadi kayak gini Lipat jadi dua Seperti ini ya Jadi dua Lalu kita lem Kita lem Ini kertas putih di lem Lem bagus-bagus ya Adik-adik Seperti ini Di lem Lalu kita Rekatkan disini Sepertinya dia Di bawahnya juga di lem Sini di lem Lalu dia lengket ya Sini Yang putih aja lah Adik-adik ya Biar bagus Yang putih aja di lem Lalu dilengketkan Kesini Setelah itu Yang posisinya tetap begini ya Yang di atas Yang hijau tetap di atas Lalu yang ini Kita kasih lem Yang gambar Ini gambar Habel Membawa persembahannya Pada Tuhan Di mesbah Ini kita lem Baru kita tempel Disini Ya adik-adik Semua ditempel Ini domba Juga ditempel Terus ini Mesbah ditempel disitu ya Pakai lem Oke Nah adik-adik Hasilnya seperti ini nanti Setelah dilem-lem Jadi bebas ya Mau ditaruh di tengah Yang mesbah ini Boleh Domba di tengah Terserah Silahkan aja Berkreasi sendiri Dan ini awan Nanti Adik-adik Menulis pesan Pesan firman Tuhan Yang diceritakan oleh Kakak Deni ya Hari ini Silahkan ditulis disini Dengan baik Ya boleh satu Kalau bisa dua Terserah Adik-adik saja Yang penting Ini tempatnya Nulis pesan firman Tuhan Yang sudah disampaikan oleh Kakak Deni Nah ini Bentuknya seperti kartu ya Adik-adik Jadi Buat seperti ini Jadi kalau dibuka Gini Selamat mencoba ya Semoga sukses Adik-adik Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah mencoba ya